Maraknya penjualan minuman alkohol di wilayah Jambi membuat sejumlah petugas kepolisian dan sapo PP Kota Jambi berupaya melakukan razia di sejumlah tempat di Kota Jambi. Peredaran minuman alkohol yang berada di wilayah Kota Jambi membuat sejumlah aparat kepolisian dan pihak sapo PP Kota Jambi gencar melakukan razia di sejumlah warung di Kota Jambi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhili Amin menyampaikan bahwa persoalan tersebut harus sesuai aturan atau perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kota Jambi. Dirinya meminta agar pihak terkait dapat menegakkan aturan yang berlaku sesuai regulasi yang telah ditetapkan dan penjualan minuman beralkohol hanya diizinkan di tempat-tempat tertentu. Memang di KPI-KPI kan dilahirkan, jika muncul ada peredaran minuman di situ artinya itu melahirkan. Kita tahu bahwa minuman itu hanya dijual di daerah-daerah tertentu seperti hotel dan KPI yang punya izin khusus. Karena izin itu diduarkan oleh Provinsi. Terima kasih telah menonton!